Sempat vakum selama hampir 3 tahun setelah pandemi COVID-19. Akhirnya pada tahun ini, pasar opral di Kabupaten Tanjung Yau Barat akan kembali dibuka. Pasar opral ini akan dibuka pada 7 April mendatang dan dipusatkan di Jalan Palempang di Kota Kuala Tunggal. Selain pasar peduk yang telah dibuka sejak awal Ramadan lalu, pasar opral atau yang sering disebut pasar malam di Pulau Ramadan akan kembali dibuka. Pasar opral ini biasanya selalu ada setiap tahunnya, terkhususnya pada momen Pulau Suci Ramadan ini. Kabit perdagangan dan pasar di Skoprindak Tanjung Jambung Barat Marhalim membenarkan, jika di Pulau Suci Ramadan tahun ini, pasar opral kembali dibuka di Kota Kuala Tunggal. Nantinya pasar opral ini diisi oleh para pedagang pakaian, pedagang kue lebaran, dan pedagang sandal dan sepatu. Dijelaskan Marhalim, nantinya pasar opral akan dipusatkan di Jalan Palempang di Kota Kuala Tunggal atau tidak jauh dari Masjid Raya Pasar. Sebab lokasi tersebut merupakan lokasi tempat pasar opral tersebut juga sudah puluhan tahun menjadi lokasi dibukanya pasar opral. Namun agar lapak pedagang dapat terisi di lokasi pasar opral, maka pada tahun ini di Skoprindak bekerjasama dengan Ikatan Pedagang Pasar Tanjung Jambung Barat agar lapak dapat dikoordinir oleh Ikatan Pedagang Pasar. Dengan demikian kemeriahan pasar opral dapat terlihat ramai. Jadi pasar malam atau seberal itu kita jadualkan dan kita rencanakan setelah tanggal 7 mulai sampai tanggal 21. Jadi kemudian tepat-tepat dalam lokasi juga kita ambil sebagaimana biasa ya ke Jalan Palempang, kemudian nanti kalau soalnya itu tidak mencukupi, mungkin nanti kita berbiasa lagi ke Jalan Palempang. Itu rencana berapa? Lapak atau gimana itu? Persediaan diperkirakan seperti biasa, tahun-tahun sebetulnya lebih kurang 400an lapak lah kalau terisi semuanya. Lebih lanjut merahali menambahkan, nantinya setiap lapak di pasar opral akan ditarik uang sewa yakni sebesar 450 ribu rupiah hingga patas akhir penutupan pasar opral. Dan ini juga sebagai upaya peningkatan PAD pihak di Skoprindak Dengan adanya pasar opral yang disediakan pemerintah, pihak di Skoprindak optimis, pasar opral ramai pengunjung atau pembeli. Sebab semua kebutuhan barang untuk lebaran tersedia di pasar opral tersebut. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.